Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa puluhan warga Kabupaten Cianjur Jumat Malam keracunan usai menyantap nasi kuning di acara tahlilan warga. Korban mayoritas anak-anak satu persatu dilarikan ke puskesmas sindang barang setelah merasakan mual dan muntah. Satu persatu warga korban keracunan yang mayoritas anak-anak di kampungnya Lindung, Desa Kertasari, Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur terus berdatangan ke puskesmas sindang barang untuk diberikan perawatan medis setelah merasakan mual dan muntah usai menyantap nasi kuning di acara tahlilan warga. Menurut dokter puskesmas, saat ini jumlah korban yang ada di puskesmas sindang barang berjumlah 10 orang dan dipastikan korban terus akan bertambah. Selain itu, kondisi korban tidak ada yang kritis namun mengalami lemas akibat muntah dan BAB. Dari cerita dari masyarakat sama pengakuan dari keluarga pasien, ini keracunan dari makanan. Katanya habis dari ada hajatan dari orang meninggal 100 hari, makanan itu berupa nasi kuning. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki kasus keracunan ini dengan mengambil sampel nasi kuning untuk diuji di laboratorium dan meminta keterangan dari pemilik rumah yang menggelar tahlilan. Heri Setiawan, Bandung TV